Baiklah pada saat ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah bioinformatika. Pada pertemuan ini yang kita bahas adalah konstruksi filogeni menggunakan program MEGA10. Nah tujuan dari materi ini Anda dapat menganalisis hasil sekuensi, hasil sekuensi. Jadi kita tidak menggunakan data sekuensi dari NGBI saja, tapi hasil sekuensi sampel yang telah kita analisis di laboratorium mulai dari ekstraksi, PCR, e-letroforesis, sekuensi. Kita gunakan hasil sekuensi untuk konstruksi filogeni untuk mendapatkan pohon filogeni nantinya. Yang berikut Anda dapat menggunakan program MEGA untuk mendapatkan sekuensi konsensus dari hasil sekuensi. Karena hasil sekuensi itu biasanya ada dua sekuensi yaitu sekuensi forward, sekuensi reverse. Itu perlu kita analisis untuk mendapatkan sekuensi konsensus, mendapatkan daerah konsensus. Yang selanjutnya setelah kita dapatkan daerah konsensus, nanti kita blast daerah konsensus tersebut untuk mendapatkan sekuensi-sekuensi termirip yang ada yang sudah dilaporkan atau terdata di NGBI. Dan dari sekuensi termirip hasil blast kita coba ambil beberapa sekuensi 15 misalnya dan kita sandingkan dengan sekuensi yang kita miliki kemudian kita gunakan untuk mengkonstruksi pohon filogeni menggunakan program MEGA 10. Mari kita mulai lanjutnya. Oke nah yang harus disiapkan itu laptop yang kedua hasil sekuensi forward dan reverse tentunya baru program MEGA silahkan anda download langsung di internet bebas gratis free berikut jaringan internet. Sebelum anda melakukan kegiatan atau mencoba sendiri di rumah nantinya silahkan anda menginstall dulu program MEGA 10 di laptop anda. Mari kita mulai. Di laptop saya sudah terinstall program MEGA, MEGA 10 kita buka ini program MEGA 10. Nah setelah program MEGA 10 terbuka kita coba membuat alignment sesuai langkah pertama kita ambil edit and build alignment kita langsung klik create new alignment oke saja karena kita gunakan DNA kita klik DNA oke nah setelah ini layar ini terbuka coba kita ke tengah kita cari yang ada tanda seperti ini view edit trace kita coba klik nah disini yang saya punya yang saya simpan adalah saya telah melakukan analisis DNA dari ulat sagu yang dari apa Papua kebetulan anak bimbingan saya mengambil sampel dari Kepulauan Raja Ampat sampel itu telah diekstraksi DNA di PCR dengan gen CO1 lalu disequensing tentu sebelumnya electrophoresis nah kita ambil daerah apa forward ini klik control ini ini forward dan ini LCO dan ini reverse nya kita pakai yang ini HCO reverse oke kalau sudah kita buka tak dia akan keluar dua sequence seperti ini coba kita perkecil saja ini jadi dua dua layer seperti ini ini yang LCO forward ini HCO yang satu ini reverse nah kita perkecil kita coba perkecil oke nah setelah ini kita dapatkan ini kita klik disini kita coba dapatkan daerah reverse nya dari dari apa pasangan dari daerah forward ini kita klik saja ini untuk mendapatkan reverse complement setelah kita dapatkan reverse complement maka kita coba kirim sekuensnya ke kotak yang ini kita kirim ada keluar ini sekuensnya udah keluar oke dan berikut ini baru daerah forward ini baru daerah reverse kita dapatkan klik lagi ini yang kode yang seperti ini untuk dapatkan reverse complement sudah 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 dapat setelah kita kirim lagi ke alignment explorer dengan mengklik ini kita klik nah kita dapatkan dua dua setelah kita dapatkan dua apa dua baik forward mau LCO maupun HCO kita sudah lihat ya nah coba kita alignment dia menggunakan lain dengan Clustal well cool Clustal well kita klik saja Clustal well Align DNA oke nah ini sudah hasil alignment DNA itu sudah di alignment oke setelah sudah di alignment kita coba perkecil lagi layar ini karena kita ingin dapatkan bahwa misalnya untuk daerah forward bisa saja hasil sequencing itu ada bagian-bagian yang tidak baik biasanya pada bagian awal dan akhir nah untuk ini misalnya kita lihat ini pada bagian ini kurang bagus karena dia kurang bagus katakanlah sampai disini kurang bagus kurang bagus maka coba kita copy kita copy 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 plain text nya kita copy kita datang ke sini kita cari dia kita pastahkan yang plain text nya tek nah ini kan kita dapatkan tadi dari daerah ini tidak baik maka sekelemannya kita hilangkan nah setelah kita dapat coba kita dari sini yang kuning ini kita coba delete saja ya sudah ya sudah sudah delete nah setelah dapatkan yang delete kita kembali ke sini lagi kita lihat pada bagian ujung saya bilangkan awal dan ujung biasanya juga kromatogramnya hasil atau versinya kurang baik nah coba kita ke bagian ujung nah ini kalau kita sudah dapat bagian ujungnya sudah bagus ini misalnya oke kita ke bagian ujung oke kita ke bagian ujung oke oke kalau dia sudah belum bisa digerakkan coba kita ke bagian-bagian yang ujungnya misalnya ini oke kita ke bagian ujung oke saya ulangi lagi kita blok dulu semuanya setelah kita blok ini kita tinggal blok baru kita alignment dengan cluster w di setelah di alignment ini muncul seperti ini layar seperti ini oke setelah muncul kita coba datang ke bagian yang tadi saya ulangi lagi dari awal nah ini kita bisa perkecil perbesar ini perkecil nah biasanya pada bagian akhir dan awal tadi ini kita dapatkan ini pada bagian air anggaplah dari sini pada bagian akhir ini kita coba klik yang ini tep setelah itu kita coba ini pada bagian air sorry ini kita copy saja ini menggunakan edit copy yang plain text nya yang di copy kita datang ke daerah ini kita klik yang mencari nah plain text nya didapat oke oke saya salah coba kita coba misalnya ini saja yang kita dapatkan tek tek sampai disini saja kita coba ini copy plain text nah disini kita buka yang ini tek tek dapat oke kalau sudah dapat seperti ini ini akan kita hapus karena kita cuma ambil pendek kita coba hapus semua saja delete itu daerah yang tidak baik pada sequence forward setelah di bagian akhir kita coba datang ke bagian awalnya bagian awalnya ini kita coba bagian awal yang kurang bagus anggaplah dari sini oke dari sini coba kita copy copy plain text nya plain text datang ke sini kita search lagi kita pastakan tek dia dapat ya pada bagian awal ini tidak bagus kita hapus nah setelah di hapus kita lakukan like cluster wish lagi oke ini tek ha sudah ketemu seperti ini nah baru kita lanjut ke bagian yang apa bagian reverse nah pada bagian reverse biasanya juga ada yang tidak bagus pada daerah-daerah awal ini ini misalnya kita pikir anggaplah sampai disinilah terlalu berdempetan ini karena bagus dan tidaknya tergantung pik pik ini ya atau inilah karena ini saya perkecil memang kurang bagus ini dari sini oke saya copy ini saja edit copy plain text saya datang ke sini kita masuk di sini kita pastakan cari dia ha ini pada bagian reverse yang kurang bagus pada bagian awal kita hapus setelah kita hapus nah kita datang lagi untuk ke bagian yang sini aduh banyak sekali kurang bagus karena piknya rendah oke dari sini saja atau dari sini kita coba kesana sorry saya ulang ya pokoknya dia panjangnya anggaplah sampai disini kita ambil baru kita copy plain text nya kembali ke layar sini kita cari file nya tek dapat nah ingat ya karena saya persingkat tadi yang di hapus itu mulai dari sini dari yang kuning ini tetapi sebenarnya semua yang saya mau hapus karena bagian itu ujung lebih rusak yang tadi nah setelah sudah selesai kita cluster wish lagi kita cluster wish lagi oke nah inilah kita dapatkan dia nah untuk bagian-bagian yang kosong ini kita pindahkan yang dari atas untuk menyeragamkan nah ini kita ambil ini tetap baru kita copy copy kita pindahkan disini dibawahnya tek pasta ya sudah ini juga kita copy copy ya tek baru kita pindahkan dibawahnya kita pasta udah jadi nah cek semua daerah-daerah yang jangan sampai ada yang hilang nah ini juga kita ambil ini tek 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 kita copy pindahkan kesini baru kita pastahkan tek hah udah sama oke ini sudah saling komplement ya copy sorry kita copy baru kita pastahkan supaya dia saling komplement ya bagus ini juga kita klik A saja sorry 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 ada baiknya kita copy saja lah eh copy baru kita komplement pasta ya periksa lagi sekuen jangan sampai periksa dengan teliti ya jangan sampai ada yang hilang oke ini juga ya c oke ini eh ah copy kita pindahkan di atas tek baru disini kita pindahkan juga oke sehingga yang bagian ujung kita hapus kita cek lagi satu persatu ini ada yang kelewatan nah kita perbaiki lagi tek nah sudah setelah kita lihat ini sudah oke nah ini masih ada juga c ini juga masih ada ee sorry sorry saya salah tadi ee ini ee ya 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 timin timin situsin berarti ini saya salah ee timin adenin timin situsin hmm timin oke hmm oke oke bukan ini apa ya benar ini kita copy yang dibawanya oke huh kita hapus tek ya ini kan sudah sama bukan saling komplement ya sudah sama karena dia sudah sama kita hapus saja yang satunya yang yang reverse kita hapus eh sorry saya salah saya salah saya salah ini kita hapus sehingga ini kita ganti saja namanya dengan misalnya si owan ulat sagu ulat sagu raja 4 raja 4 raja 4 oke tek si owan ulat sagu raja 4 berikut sekuensi ini kita kirim ekspor dalam bentuk ulat siguar 4 nah kita masuk ini sequensi sekuensi eh sorry sekuensi ulat 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 sagu raja 4 oke kalau sudah kita save kita save sampai disitu itu sudah tersimpan disana oke nah kalau sudah tersimpan disana kita cek lagi nanti kita akan masuk pada tahap